selamat menikmati koleksinya prima donna itu nama fandomnya Oke siap mau kasih link lagi Bang Oke thank you ya untuk prima donna ya ini kayak typo dia guys Oke ini videonya udah di depan gue temen-temen dan ini di-upload di FT Island official ya langsung ya dan sudah mendapatkan 800.000 views dan di-upload tiga tahun yang lalu dan ini adalah Wow FT Island nine album Oke ini album ke-9 ya luar biasa ini ini sangat produktif temen-temen FT Island Oke kalau gitu masih lama-lama lagi ini langsung aja kita coba dengerin akan menjadi seperti apa ini salah satu band juga temen-temennya tapi ini gue penasaran nih roknya suaranya Sauna itu akan kayak gimana di lagu ini di lagu God bless you dulu ya guys ya langsung aja deh kita reaction video ini sama-sama 321 Oh tidur semua guys Wow dibuka lah dengan drop langsung Oke Wow cukup tebel ya dia kayak ada green day green day nya gitu guys ada sedikit eh popangnya juga Wow kalian dengerin itu tom tomnya asik drumnya ya wuuh oke tadi sempet mixingannya gitarnya yang awal itu di kiri doang ya Oke gitar di kiri Oh nice wuuh vokalnya ganti-ganti temen-temen disini oke oke untuk kitarnya dia mainnya eh seperti rok pada umumnya di mute abis itu di open dan disini menurut buat gua uniknya itu gini guys ya ada tiga suara jadi satu itu suaranya di kiri satu lagi suaranya di depan satu lagi suaranya di kanan temen-temen di treatnya dimixingnya seperti itu ya Oh tebal banget Wow oke tapi ini mixingan bassnya itu enggak terlalu ini agak terlalu apa agak dibikin lebih kering guys sama mereka guys oke nice oh yah bassnya tuh yang enggak enggak yang terlalu dibikin apa basah gitu temen-temen dibikin kering karena emang udah diambil untuk low nya itu untuk frekuensi low nya itu diambil sama gitarnya guys ini kalo kalian denger nih gitarnya dominan banget oke ini vokalnya gua depan sih wuuu oke vokal komposisinya dibikin oktav sama mereka guys oke ada yang ngambil bawah ada yang ngambil oktav atas ya wooo gila mainnya speed loh oke drumnya ini speed guys mainnya wuuu feel ini speed wuuu feel ini speed wuuu 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 oke 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 nice oke ini menurut gua pinter banget guys untuk komposisi musiknya gitar ini gitarnya kan ada dua ya yang satu dia ngambil ngambil rhythm ngambil power chord yang agak agak low gitu yang satu lagi dia ngambil oktav yang agak tinggi guys jadi lebar banget di bagian intronya ya oke di kiri gitarnya wuuu oke sebentar ada slicer disitu bab 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 oke ada slicer hmm oke ini kayak gua bilang tadi temen-temen untuk low nya ya untuk drum abis itu untuk bass nya agak di cut yang lumayan guys lumayan gede di cutnya kenapa? karena memang gua dengernya low nya itu lebih fokus ke gitarnya loh guys ini loh FT Island ya oh oh oke nice hmm ya kalo kalian denger kick nya itu itu tipis agak tipis temen-temen cuman kedengeran enak banget kenapa? karena frekuensinya tuh gak nabrak sama gitar elektrik ya guys itu pintar banget guys mereka bikinnya oh wow oke vocalist nya ini sangat-sangat power power pop guys wow drum eh drum nya lagi bass nya juga agak-agak ini ya agak nakal gitu temen-temennya walking-walking gitu mainnya oh buaya wuuuuh riff gitarnya oke ini ada influence-influence Green Day juga nih gua denger-dengar guys wuuuuh walaupun gua denger ada influence Green Day tapi gak sejarah di jadul Green Day temen-temennya untuk soundnya ya karena mereka disini juga gua rasa ee untuk tone untuk ee teknologinya juga udah lebih modern daripada jaman Green Day dulu temen-temen wow oke hmmm ulang dikit sorry ulang dikit hmmm 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 oke gua baru sadar disini tone snare nya kalo kalian denger itu gimana ya gak yang tang 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 gitu guys tone snare nya lebih kayak yang tek 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 begitu loh guys ini kalian denger sendiri deh lebih tat 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 lebih gitu guys gak yang kebuka gitu ya oke oke wow nice jadi bener-bener dibikin snare nya tuh gak dibikin kendor temen-temen dibikin lebih padet ya jadi suaranya lebih lebih apa ya lebih mati gitu sustain nya tuh hampir gak ada guys dibikin kering ya lebih tepat ya wow wow nice haha gua denger ini jadinya suara tom-tom nya sama suara snare nya tuh hampir mirip-mirip guys oke 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 kayak tipe-tipe snare yang dewe gitu loh guys oke hmmm waaaaaaaaaaaaaaaaaaaww nice hampir enggak ada Solo sama sekali rift semua ya Wow oke sudah selesai temen-temen Hai FC Island God bless you nice Oke guys sudah selesai ini Oke gue akan bahas untuk komposisi musiknya komposisi musiknya di sini kalau gue lihat di gitar ya di gitar pertama itu enggak hampir enggak ada Solo sama sekali Solo yang ngelit gitu enggak ada jadi mereka ada dua gitar satu main yang lebih power chord lebih nge-ritem temen-temen lebih nge-ritem di low-nya ya low sampai ke middle terus yang satu lagi itu lebih main ke oktav gitu temen-temen oktav dari middle ke high ya dan itu ngebuat jadi apa ya River tuh jadi kaya banget jadi tebel banget suara teman-teman dan untuk mixing-an ya untuk frekuensi mixing-an ya di sini gua dengernya low sama mid itu lebih enggak lebih diambil ke gitar ya teman-teman makanya maka dari itu untuk bass ya untuk bass sama drumnya itu low-nya tuh kayak dikat enggak terlalu banyak temen-temen jadi cuman ngasilin cuman eh ngasilin suara mid sama high-nya doang di hi-hat ya temen-temen ya dan menurut gue ini hal yang unik banget ya karena mereka tuh pinter banget untuk ngatur frekuensinya tuh supaya enggak nabrak itu enggak saling nabrak ya kalian bayangin aja kalau misalnya low drum atau bass yang gak dikat itu menurut gua gitarnya tuh jadi nggak dominan jadinya nggak akan seperti ini ini temen-temen ya enggak seperti karakteristik mereka ya guys ya jadi sekilas yang gua dengar disini yang paling berperan itu adalah nge-nge yang ngebentuk karakteristik dari Ft Island ini untuk di lagu ini temen-temen itu adalah gitarnya ya guys untuk ke vokal mereka disini memang bukan tipe-tipe vokal yang mainin pecah suara kayak gitu enggak mereka tuh lebih ke power habis itu ke rock ke power pop gitu temen-temennya dan menurut gua nih vokalnya match banget temen-temen untuk musik-musik yang seperti ini guys ya Oh guys thank you buat yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa kasih like dan subscribe juga karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore yang mau request-request video juga dan akses konten premium gua kalian bisa cek di link deskripsi di bawah kira-kira kayak gitu aja review gua dan reaction gua kali ini temen-temen jangan lupa comment sebanyak-banyaknya video apalagi yang akan gua reaction berikutnya kalau gitu gua vprinsur edit sampai ketemu lagi the share channel musik React selanjutnya bye-bye